Intro Imam Besar Ormas Front Pemilai Islam atau FPI Habib Rizik Selasa pagi tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kedatangan Habib Rizik disambut ribuan masa pendukungnya Dari Bandara Suta hingga ke kediamannya di Petamburan Jakarta Pusat Selasa Siang Habib Rizik dijemput dengan kendaraan pribadinya Melambaikan tangan kepada pendukungnya dari atas mobil sport miliknya Sesampainya di rumah, Habib Rizik mengaku sangat rindu suasana di Indonesia Dan ingin segera berkumpul dengan umat Islam Mengajak umat Islam untuk berevolusi akhlak selamatkan NKRI Dalam kesempatan ini, Habib Rizik turut mengajak simpatisannya Agar virus COVID-19 segera menghilang dari Indonesia Kepulangan saya tidak lain dan tidak bukan Saya ingin berkumpul kembali dengan umat Islam di Indonesia Ingin berjuang kembali bersama-sama Maka itu keperluangan kali ini, Sudara Tidak lain dan tidak bukan Saya menyuruhkan dan mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia Ayo sama-sama resolusi akhlak Ayo, 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 Ayo me menjemput Ayo, Ayo me menjemput Ayo revolusi Sataran yoga Ayo, ayo Ayo revolusi Ayo revolusi Sataran yoga Resolusi akhwab untuk selamatkan MKRI, betul? Betul? Dalam rangka menunggu Indonesia berkah Betul? Setuju resolusi akhwab? Tidak revolusi akhwab Karena itu kepada semua umat Islam Mulai hari ini, saudara, kita resolusi akhwab Yang semula tidak paat Harus menjadi paat, setuju? Kita fikirkan dari Masyarakat, setuju? Kita fikirkan dari perbuatan buruk Kepada perbuatan baik, setuju? Kita ganyang segala Ketaniman, setuju? Kita lawan segala korupsi, setuju? Saudara Resolusi akhwab akan membawa Kita, saudara, dari Sifat bohong kepada sifat jujur, setuju? Dari sifat khianat kepada sifat amanah Setuju? Siap Resolusi akhwab? Ya Akhwab Insya Allah dengan kumpul yang umat ini Saudara bisa mengetuk pintu rahan Allah Agar Allah segera mengangkat wabah korona Agar segera Allah mengangkat wabah korona Agar segera Allah mengangkat wabah korona Dan supaya Allah jadikan Indonesia berkah Kita diberikan pemimpin yang adil Pemimpin yang adil Pemimpin yang cukur Pemimpin yang amanah Dan biar Allah mengeluarkan pemimpin-pemimpin terbusta Pemimpin-pemimpin membohon Pemimpin-pemimpin pengkhianat Sebelumnya Habib Rizik 3 tahun setengah berada di Arab Saudi Kemudian pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Saudi Airlines Dengan nomor penerbangan SV-816 Habib Rizik terbang dari Saudi pada Senin kemarin pukul 19.30 Waktu setempat dan mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat